Kenapa setiap kali diserang sama orang-orang Israel, bangsa Arab tidak datang ke sana? Yang pro terhadap Israel, semuanya langsung melakukan bantuan. Misalkan Amerika Serikat datang kapal induknya ke sana. Jerman ngasih rudalnya. Perancis datang ke sana juga dengan paswaf elit dan lain sebagainya lah. Orang-orang atau bangsa-bangsa yang pro terhadap Palestina senyap. Kalau Hamas berhasil bertahan di situ, maka ada kemungkinan China akan mempercepat serangan pada Taiwan. Israel-Palestina dalam konteks hubungan dunia internasional itu cuma pion-pion yang dikorbankan hanya untuk mengukur sampai sejauh mana negara-negara besar itu siap konflik. Kalau itu terjadi perang dunia tiga, bang? Kalau itu terjadi kemungkinan besar perang dunia ketiga. Saya hari ini pengen jadi murid soalnya saya tuh gak suka sekolah. Dari dulu kalau ada pelajaran saya selalu bolos. Oh gitu ya? Saya jujur saya bolos. Nakal ya? Saya nakal memang. Nah saya kan lihat profilnya Guru Gembul tuh, pertama saya lihat dari Om Deddy. Saya bingung, ini siapa orang ini? Ternyata ini seorang guru. Terus aku lihat juga kemarin beberapa pembahasanmu sampai kamu dihujat ya? Di IG sih? Kenapa sampai akhirnya dihujat gitu? Jadi saya tuh memahami bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sudah dibombardir oleh berbagai informasi. Karena sekarang itu adalah zamannya memang informasi dan komunikasi. Tetapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang belum terbiasa dan belum beradaptasi terhadap informasi-informasi yang terlalu banyak dan membeludak itu. Kita mendapatkan fasilitas informasi tetapi kita tidak membekali diri dengan kemampuan untuk memverifikasi sumber. Dan mencernanya dengan baik. Dan mencernanya dengan baik. Jadi ketika misalkan, saya mohon maaf, ketika kita misalkan berbicara tentang Israel dan Palestina, sumber-sumbernya yang pro-Palestina sangat banyak, yang pro-terhadap Israel sangat banyak. Dan kita akan cenderung untuk memilih secara a priori. Kita sudah memiliki kecenderungan tertentu, tendensi tertentu. Kemudian kita akan nyari sumber-sumber yang sesuai dengan tendensi kita dan akan mengabaikan sumber-sumber yang lain. Itu adalah kebiasaan dari masyarakat kita. Nah, saya menawarkan perspektif yang lain. Bahwa ketika misalkan kita berbicara tentang sesuatu, tentang klaim, tentang pernyataan, tentang judge, maka minimal banget kita harus menggunakan dua sumber dari dua perspektif yang berbeda. Minimal banget. Karena jutaan, sebenarnya untuk bisa mencapai kebenaran kita membutuhkan jutaan variable. Katakanlah seperti itu. Jadi minimal dua aja dulu. Nah, dua. Jadi, dulu itu, tahun yang lalu ketika konflik Israel meletus yang tahun lalu itu, saya bikin sebuah video. Kalau misalkan, ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan retorisme. Jadi maksud saya adalah, seandainya ini adalah konflik agama, kenapa misalkan komunitas muslim hanya separoh-paroh yang ngebela Palestina, dan yang Yahudi juga hanya separoh-paroh dan menggunakan agama untuk tameng kekuatan dan keinginan atau ambisi sekularismenya. Kan saya pertanyakan seperti itu. Jadi saya tanyakan misalkan, salah satu yang saya pertanyakan adalah, kalau misalkan orang-orang Palestina atau wilayah itu adalah wilayah yang suci, kenapa misalkan setiap kali diserang sama orang-orang Israel, bangsa Arab tidak datang ke sana. Bangsa Arab ya seperti yang sekarang ya, Hamas diserang, ada yang pro terhadap Israel, ada yang pro terhadap Palestina. Di dunia sekarang itu, ada sekitar 40% yang pro terhadap Israel, 47% pro terhadap Palestina, sisanya itu mereka netral. Nah, dari jumlah itu, yang pro terhadap Israel, semuanya langsung melakukan bantuan. Misalkan Amerika Serikat datang kapal induknya ke sana, Inggris ngasih dronenya, Jerman ngasih rudalnya, Perancis datang ke sana juga dengan pasuah elit dan sebagainya lah. Nah, orang-orang atau bangsa-bangsa yang pro terhadap Palestina senyap. Jadi sekarang yang berbicara itu hanya satu saja. Karena yang berbicara di muka, di dunia nyata itu, berbicara dalam bentuk tindakan, itu hanya yang pro terhadap Israel saja. Nah, ketika saya mempertanyakan di tahun lalu itu, kalau memang tanah Palestina itu adalah suci buat kaum muslimin, kenapa misalkan diabaikan? Nah, kenapa pertanyaan diabaikan itu? Nah, pernyataan saya itu dipotong, lalu disebarkan dengan pernyataan atau dengan narasi bahwa saya mempertanyakan kesucian tanah Palestina untuk umat muslim. Dan akhirnya saya dihujat habis-habisan. Beda konteks. Iya, iyalah. Kan jadi pertanyaan retoris seperti yang tadi. Iya, kalau dari penjelasannya Guru Gembul kan beda konteks. Kalau memang tanah suci ini, kalau memang tanah suci ini penting buat kaum muslimin, kenapa diabaikan? Itu kan fakta sekarang. Ya, karena kan ingin merujuk kepada apakah benar ini masalah agama. Iya, kan Arab Saudi sekarang kan senyap, Bahrain sekarang senyap, Turki sekarang cuma ngancem-ngancem, tapi tidak ada tindakan apapun. Nah, kan itu pertanyaannya. Itu pertanyaan retoris. Yang harus dijawabnya dalam realitas, dalam tindakan. Nah, tapi itu dipotong, lalu saya dianggap pro. Saya tidak pro terhadap Israel dan Palestina. Saya sering katakan bahwa saya pro atau kontra itu bukan pada pihak. Saya pro atau kontra itu pada sebuah tindakan atau gagasan atau ide atau pemikiran. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada pembantaian, kalau misalkan ada penggusuran, kalau misalkan ada genosida, maka saya jelas akan menolak itu apapun atau siapapun pihaknya. Tindakan itu. Jadi fokusnya adalah tindakannya. Jadi misalkan kalau di Indonesia, ada sekelompok orang yang mengaku mayoritas, kemudian dia menghalang-halangi ada kelompok yang lain untuk beribadah, misalkan seperti itu. Ya, saya tidak melihat pihaknya siapa, saya melihat bahwa itu adalah tindakan yang salah. Kan itu sesuatu yang sangat wajar kan? Oke, semoga orang nanggep tuh poinnya ya. Supaya bisa lebih tahu memilah sebuah informasi dan konteksnya. Karena kalau digiring mah semua informasi bisa digiring gitu kan. Ya tapi ini kapan mulainya sih? Ini udah mulai ya. Udah udah tadi. Aku pengen narik dari dua perspektif. Tadi kan kita ngobrolin dari dua arah. Kita ngomong dari perspektif Islam ya. Buru Gembul tau nggak secara sejarah dari perspektif Islam mengenai perang ini? Ada sesuatu hal yang membingungkan kalau misalkan kita melihat ini dalam konteks agama. Misalkan Islam dalam hal ini ya. Kenapa? Karena Israel sejak awal adalah sebuah bangsa yang diklaim oleh tiga agama sekaligus minimal. Misalkan ya. Sekarang banyak orang Kristen di Indonesia yang mengaku pro terhadap Israel. Padahal orang Kristen di sana diludahin. Misalkan seperti itu ya. Ya kalau kita bicara agama ya. Bukan hanya Kristen juga. Di sana semua agama kena hajar. Ya makanya kalau misalkan kita berbicara dalam konteks agama kita akan menjadi sangat kesulitan. Misalkan tembok ratapan itu milik bangsa Yahudi karena itu adalah peninggalan istana Raja Salomo. Ya Raja Salomo itu bahasa Islamnya adalah Nabi Sulaiman. Orang yang sama dengan ejaan yang berbeda. Jadi kalau misalkan itu dimulainya sejak kapan dalam perspektif Islam ya tentu saja kita juga harus memahami itu dari paling awal. Dari kapan misalkan Daud atau Raja Daud itu mengalahkan. Jauh banget. Iya jauh banget. Karena Daud itu Nabinya orang Islam. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang ini menurut perspektif Islam ya kita gak hanya berakhir dari Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar. Umar kemudian melakukan pengambil alihan wilayah itu secara damai dan kemudian sejak saat itu milik kaum muslimin ya tidak seperti itu juga. karena Daud itu kalau misalkan orang Islam orang muslim tidak percaya pada Daud atau menghinakan Daud misalkan dia bisa dikatakan murtad. Oke 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 itu terlalu jauh kan. Sekarang kita bicara secara sejarah dulu deh ya secara sejarah. Kalau dari sejarah itu sendiri tanah yang diduduki oleh Palestina bangsa Palestina saat itu sebelum masuknya Israel ke sana itu didiami oleh bangsa apa? Oke saya jelasin ini dalam perspektif akademik ya akademik ya perspektif akademik ya akademik ya saya mohon maaf sebelumnya tapi silahkan sumbernya dicek tetapi ini dalam perspektif akademik sekali lagi saya mohon maaf kepada kalangan yang mengaku beragama sebab kalau misalkan kita melihatnya dalam kacamata sains atau sejarah murni Abraham atau Ibrahim itu adalah tokoh yang tidak dikenal dalam sejarah jadi kalaupun mereka akan menjawab maka mereka minimal akan mengatakan ini adalah tokoh semi-historis secara umum sejarawan mengatakan ini tokoh ahistoris tetapi Abraham atau Ibrahim itu dimunculkan sekitar 500 tahun sebelum Masehi dimunculkan ketika orang-orang Yahudi dikalahkan kemudian nama Ibrahim atau Abraham itu kemudian diadakan atau dibuat ada sekali lagi saya mohon maaf ya sumbernya nanti ada di deskripsi mungkin nanti-nanti saya taruh di deskripsi nanti minta tolong sumber nah jadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi itu nama Abraham atau Ibrahim itu diadakan kemudian Ibrahim atau Abraham itu diklaim bahwa mendapatkan wahyu ilahi wahyu Tuhan bahwa kamu dan keturunan kamu adalah pemilik tanah yang sekarang namanya Israel ya kalau di Kristen dibilangnya kanaan karena klaim itulah maka orang-orang Yahudi memiliki motivasi yang kuat bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan ini spesial tidak ada umat lain yang mendapatkan janji sebuah tanah kecuali kami maka dari itu ini adalah tanah suci karena sejak nenek moyang kami bapak dari bapaknya bapak kami itu sudah mendapatkan wahyu makanya di kitab paling awal di Bible itu di perjanjian di kejadian disitulah jadi kitab kejadian yang awal-awal justru adalah menceritakan tentang tanah yang dijanjikan itu nah inilah kemudian yang menghasilkan klaim-klaim teologis jadi misalkan disana jadi Abraham itu orang mana atau Ibrahim itu orang mana disebutkan dia itu adalah orang Urk atau Urkasdim itu berarti orang Irak karena Irak itu diambil dari kata Urk Urk jadi Irak sekarang namanya Irak di wilayah Mesopotamia kemudian dia pindah karena satu hal ke situ lalu disitu dijanjikan artinya sebelum Abraham atau Ibrahim disitu sudah ada tanah sudah ada orangnya sudah ada bangsanya bangsa yang mana yang dimaksud ya tidak diketahui dengan jelas juga karena Abrahamnya sendiri saya mohon maaf ya yang tadi itu itu disebut sebagai ahistoris atau semi-historis oh ini secara akademik tidak diketahui bangsa apa yang tinggal di wilayah itu iya ya karena iya jadi gini nih tidak tidak tercantum dalam sejarah bukan berarti dia tidak ada tetapi jelas dia tidak bisa diverifikasi gitu lah ya tidak bisa terverifikasikan bukan berarti dia tidak ada soalnya kalau di Injil itu dibilang bangsa sebelumnya yang tinggal dari situ adalah bangsa Filistin dibilangnya Filistin Filistin itu dijelaskan adalah bangsa Yunani yang hijrah ke daerah itu dari pulau kereta kalau di di Injil dijelaskan gitu kalau Filistin kalau Filistin itu memang ada bahkan sebelum dari kereta beliau itu yang jadi musuhnya bangsa Latium musuhnya bangsa Latin tapi itu kita pinggirin dulu kita mulai dari akademisnya dulu secara sejarah itu siapa berarti tidak bisa terverifikasi itu tanah ditinggalin oleh bangsa siapa diduganya seperti itulah oke oke cakep nah setelah orang-orang Yahudi itu kemudian mendapatkan klaim ilahi bahwa itu adalah tanah miliknya maka mereka mulai mengutuk bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk menduduki tanah itu makanya perjanjian lama itu penuh dengan saya mohon maaf ya kutukan amarah Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain yang mencoba ada di situ ini sesudah Musa Nabi Musa diutus atau sebelum ini? kalau misalkan kita lihat periodisasinya 500 tahun sebelum Masehi berarti sesudah sesudah Nabi Musa diutus untuk membawa keluar kaum Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ini masalah utamanya adalah bahwa Musa pun adalah semi-historis historisnya itu bahwa orang Israel tidak layak ada di situ tetapi untuk bisa mendapatkan tanah itu maka dia harus mendapatkan klaim ilahi untuk membenarkan pendudukannya di situ kalau misalkan kita mau benar-benar di situ kita berdasarkan sejarah dulu yang aku tangkap dimulainya itu pada saat Peran Dunia I ketika Inggris akhirnya mendapatkan jatah wilayah itu kemudian membagi itu menjadi dua bagian ada Yahudi Palestina dan ada Arab Palestina kalau saya gak salah itu perjanjian Balfort itu kita bisa mulai dari situ gak? boleh jadi ceritanya dimulai dari oke lah Peran Dunia I Peran Dunia II pada waktu itu kekaisaran Turki Usmani kekaisaran terakhir di dunia Islam yang benar-benar menjudge mengklaim bahwa mereka itu adalah kehilafahan itu menguasai tanah itu tetapi mereka sedang sangat bangkrut-bangkrutnya ini yang otoman otoman ya otoman nah mereka itu punya hutang yang sangat besar diantaranya adalah kepada Freemason Freemason itu nyata kepada Freemason Rothschild bukan kalau itu beda cerita beda cerita ini bagian konspirasi ya guys jadi lu nontonnya pelan-pelan gue juga puyeng nah Freemason itu pada waktu itu nagih tapi saya udah gak punya duit lagi kata Sultan yaudah kalau gitu saya minta tanah itulah tanah yang dijanjikan untuk kami oleh Tuhan itu tanah Israel itu oh Freemasonnya Yahudi ya ya banyak banyak diantaranya tapi disitu ada orang Islam sedikit ada orang Krotestan ada orang Katolik juga lebih banyaknya tapi banyaknya Yahudi oke oh jadi dia minta tanah itu ya minta tanah itu terus kata kata Sultan Turki pada waktu itu enggak lah gak mungkin selama saya berkuasa kamu gak akan dapat tanah itu karena itu misalkan tanah masih tanah milik saya saya belum hancur baru akan hancur pada waktu itu ya tapi kan banyak hutang gitu ya banyak hutang nah karena banyak hutang itulah akhirnya kemudian pas perang dunia satu itu Turki akhirnya harus berpihak kepada Jerman dan Austria-Hungaria bersatu dalam perang dunia satu ngelawan diantaranya adalah Rusia-Inggris-Perancis oke Rusia-Inggris-Perancisnya yang menang menang maka wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah Turki itu dibagi-bagi oh dibagi-bagi Inggris dapat yang wilayah Palestina ini iya wilayah itu dapet oke oke nah sama Inggris yaudah boleh sesuka hati aja saya kan yang berkuasa disini gimana saya aja nah disitu orang-orang Yahudi datang lagi sama orang Inggris Inggris tolonglah saya bagi tanah yang itu Inggris itu adalah bangsa yang sangat diplomatik gitu terus dia bilang wah janganlah masa depannya jelek ciong itu nanti berantem terus disitu karena disitu sudah ada bangsa Arab disitu sudah ada ini jadi kalau misalkan kamu ada disitu kemudian mendirikan The Juden Start maka itu gak akan bagus jadi Inggris itu pada waktu itu menawarkan beberapa alternatif yang jauh lebih bagus saya kasih Argentina mau gak wilayahnya jauh lebih luas penerimaan masyarakat terhadap orang Yahudi juga oke kemudian sumber dayanya jauh lebih besar atau saya kasih Kongo Kongo pada waktu itu saya mohon maaf itu masih kosong masih sedikit penduduk lokalnya nah sumber dayanya melimpah wilayahnya luas daerahnya tropis jauh lebih bagus daripada wilayah Israel itu kalau secara sumber daya ya iya tapi kata orang Israel saya mohon maaf ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan tanah yang dijanjikan Tuhan itu dari Efrat sampai Nil artinya dari Efrat sampai Nil itu berarti sebagian Irak Jordania Lebanon Mesir Palestina sekarang itu harus sebagian Saudi Arabia sebagian Turki juga maka itu akan menjadi miliknya karena peta itu diambil dari kekuasaan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman jadi Efrat sampai Sungai Nil makanya bendera Israel itu ada lambang daudnya di tengah disini itu ada sungainya yang garis ya kayak sungai nah itu itu melambangkan sungai berarti lebih luas dari yang sekarang iya the greater Israel itu namanya greater Israel itu disitu nah target orang Israel itu adalah saya harus menguasai tanah ini karena ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami kata Inggris please lah jangan atuh dah ini nah akhirnya apa sempat juga itu orang ketika Inggris memerdekakan kemudian Israel berperang lawan Inggris untuk mendapatkan tanah itu dan dia menang Israelnya menang lawan Inggris karena Israel itu selain pinter ngotot gitu jadi kan misalkan orang Inggris pinter tapi dia gak punya motif agama untuk mempertahankan itu jadi kalaupun dia gak akan melibatkan kekuatan penuh disitu gak ada motif agama sedangkan Israel udah mempinter motif agama pula disitu itu jihadnya orang Yahudi yaudah mati-matian makanya Theodor Herzl itu mengatakan saya bersumpah tahun 1946 tanah Israel akan menjadi milik kami dia gagal 2 tahun terlambat 2 tahun 1948 akhirnya dideklarasikan disitu iya kemerdekaan Israel yang pertama kali iya pertama kali Israel muncul disitu dan kemudian dia mencoba untuk mengusir orang-orang Arab Israel yang memang sudah mendiami disitu sejak lama dan turun-temurun kayak gitu kita pilih satu-satu ya Inggris menang kemudian sebagian wilayah dari Palestina itu dikasih lah kepada Israel ya berapa persen lah katanya cuma sekitar 20 persen ya buat pemukiman-pemukiman aja bukan dikasih tapi belum ada yang merdeka nih ya belum udah nih sering waktu akhirnya merdeka lah si Israel ini menyatakan kemerdekaan gitu kan ya Inggris nolak Inggris nolak Inggris nolak ya karena tadi itu Inggris tuh berpikir jangka panjang lu tuh kalau disini bakal habis terus kalian dikelilingi oleh orang-orang Arab kan dari awal kan kita melihat bahwa Inggris ini kayak udah lu jangan disini nih ini gue kasih lu yang lebih bagus kenapa ya sebenarnya satu hal yang unik dari penjajahan Inggris adalah dia pengen penjajahan itu establish dan dalam waktu yang sangat lama bahkan negara-negara jajahan Inggris gak ada satu pun yang memerdekakan diri semuanya dimerdekakan itu jadi ikatan bonding antara Inggris dengan tanah jajahannya itu kuat jadi lama gitu gak kayak Indonesia sama Belanda enggak jadi misalkan Selandia Baru Australia kata Inggris merdeka lu gak mau gak mau pengen gabung masih pengen gabung sama Inggris kenapa begitu karena Inggris kalau misalkan menjajah kalau misalkan Belanda menjajah kita dia porotin keuntungannya langsung diambil kalau tolong bikinin kapal seribu biji yang gak akan dibayar tapi kalau misalkan Inggris ngejajah tanah jajahannya misalkan tolong bikinin seribu kapal dibayar langsung disitu akhirnya apa orang disitu menjadi lebih terikat dengan orang-orang Inggris artinya dia itu menganggap orang-orang itu perlu dimakmurkan dimakmurkan supaya terus-terus menghasilkan iya betul jadi real kapitalis itu adalah Inggris pinter dia pinter banget makanya negara yang dijajah sama Inggris itu bahkan misalkan Pakistan sama India pas mau dimerdekakan muslim sama Hindu perang ditahan dulu yaudah jangan dulu merdeka dipersiapkan dulu apa-apanya sama Inggris itu panjang sekali oke oke jadi nah termasuk juga Israel Inggris itu please lah lu pakai otak dikit ini Israel negaranya segini-gini secuil kemudian disini banyak sentimen kemudian banyak kejelekan emang apa sih maunya tanah yang dijanjikan itu gak usah itu sekarang udah gak relevan lagi sekarang udah bukan zamannya agama sekarang motif untuk mendirikan sebuah negara itu adalah bagaimana keamanan dan kenyamanan rakyatnya disitu bikin kesepakatan bersama dan seterusnya dan seterusnya gitu ya nih saya kasih tanah di Argentina mau gak ini gede dikasih Kongo ini mau gak pokoknya ditolak semua ini tanah yang dijanjikan Tuhan dari Efrat sampai Niel oke oke itu itu mulai disitunya 48 merdeka Inggris coba untuk apa membatalkan itu tapi gagal gagal yaudah dibiarkan akhirnya menjadi ya dibiarkan aja udah saya gak mau ikut campur lagi tapi diakui kemerdekaannya ya pada akhirnya diakui diakui oke nah setelah itu barulah mereka kemudian konflik dengan orang-orang sekitar orang-orang sekitar jadi dalam perspektif Arab Palestine itu orang-orang Yahudi itu adalah pengungsi yang dikejar-kejar sama Hitler kami terima disini sebagai tamu karena saya mohon maaf ya muslim dengan Yahudi itu memiliki ikatan akidah yang berdekatan mereka Tuhannya sama cara pandang terhadap Tuhannya sama orang muslim juga beribadah di sinago gak apa-apa orang Yahudi sering juga ibadah di masjid tidak terlalu beda jauh dengan Kristen ya jadi orang Yahudi misalkan saya mohon maaf gak mau kalau ibadahnya di gereja tapi kalau di masjid dia mau mereka juga halal haramnya ada banyak kesamaan banyak perbedaan lebih dekat kemiripannya babi-babi yang segala rupa gitu juga gak boleh dimakan dan sebagainya dan bahwa Tuhan itu Esa tidak berbagi tidak bersekutu dan sebagainya itu mereka memiliki kesamaan jadi ketika orang-orang di Eropa yang Yahudi itu dibantai kemudian banyak yang mengungsi diantaranya adalah ke Timur Tengah nah orang-orang Arab Palestina itu menerima dengan baik yaudah sok kamu disini aja sementara perspektif dia melihat ini bukan urusan tanah lu dijanjikan sama Tuhan gitu ya lu tuh pengungsi disini lu tamu ya tamu ya dikasih selimut lah dikasih makan dikasih apa oh baik-baik baik emang pada waktu itu juga baik-baikan makanya yang saya bilang tadi itu hubungan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi secara akidah itu berdekatan dan karena itu maka mereka itu ya biasa-biasa aja tapi kemudian semakin besar semakin besar semakin besar bikin institusi politik dan akhirnya sesuatu yang bener-bener parah itu terjadi ketika mulai terjadi penggusuran pemukiman Yahudi didirikan di atas pemukiman orang-orang Arab Palestina disana dari tanah yang dikasih oleh Inggris itu dari tanah yang dikasih oleh Inggris dan dipersilahkan oleh orang-orang Arab itu disitu nah dalam perspektif Israel kan satu bangsa bisa menguasai satu wilayah kalau sudah berhasil mengalahkan dalam medan peperangan atau menang dalam diplomasi kami sudah melakukan kedua hal itu lalu maka kami berhak untuk menguasai tanah ini kan kami ngelawan bangsa Arab Palestina yang disitu kami sudah menang kami berhasil mengalahkan Inggris yang telah mengalahkan penguasa Turki Usmani sebelumnya ya maka kami berhak disini secara aturan perang sah gak itu perspektifnya Israel mengenai hal ini ya dalam itu memang sah dalam pernyataan bahwa kami sudah memenangkan perang ini nah kalau kata orang-orang Arab-Palestin sejak kapan menang kuih sampai sekarang kami melakukan perlawanan gak selesai-selesai oh Arab-Palestin menganggap bahwa belum kelar lu sama gue iya belum belum beres ya itu memang menghabisi wilayah sampai Gaza secuil sekarang itu nah itu aku dengar kenapa daerah Palestina jadi kecil gara-gara pada saat setelah kemerdekaan itu Arab-Palestin membentuk liga-liga negara Arab ini iya kemudian melakukan penyerangan ke Israel betul dari dua sisi Mesir nyerang Suriah nyerang dari selatan itu pas perang dingin dibawah bantuan Rusia artinya dia mau ambil lagi itu wilayah iya iya jadi gini Israel itu kan dia tahun 1948 dia mendeklarasikan itu mendeklarasikan ini tanah Israel orang Mesir sama orang Suriah itu marah luar biasa karena targetnya itu tadi dari sungai Nil sampai sungai Efrat itu berarti wilayah tanah Arab akan habis sama orang Israel itu maka sebelum Israel berkembang menjadi lebih besar maka ayo kita keroyok dia serang dia tapi kalah nah pas kalah itu orang Israel itu sempat nyerang ke Mesir sempat menguasai dataran Sinei Sinei itu berarti sudah sangat dekat dengan Cairo nah maka dari itu Mesir langsung cepat-cepat menghentikan perang kemudian langsung cepat-cepat mengakui kedaulatan Israel asal jangan Sinei nya karena kalau misalkan perang diterusin nanti masuk itu jadi kata Mesir oke saya akui kemerdekaan kamu mulai sekarang tapi ini tetap milih saya ya jadi perang belum selesai baru masuk ke Sinei tapi langsung sama Mesir dan itulah sampai sekarang saya gak tau sampai sekarang atau sampai beberapa tahun kemarin sampai sekarang itu Hamas itu dianggap sebagai teroris itu diantaranya adalah Mesir oleh Mesir apakah Mesir juga ada khawatir tentang Israel bisa masuk ke Mesir lebih jauh kali ya ya khawatirnya itu dan itu target terdekat jadi gini kalau misalkan Israel mau menguasai wilayah sampai sungai Efrat itu musuhnya banyak banget ada Lebanon ada Jordania ada Iraq gitu ya ada banyak wilayah disitu tapi kalau misalkan mau ambil sampai wilayah Nil itu langsung berhadapan face to face dengan Mesir udah deket itu udah deket banget jadi makanya Mesir yaudahlah saya akui wilayah kamu disitu tapi jangan maju lagi main aman aja disini oh itu juga mungkin salah satu indikasi dari berita kemarin yang aku tangkap banyaknya Arab Palestina yang coba ingin mengungsi ke area Mesir mereka ditolak untuk masuk itu juga salah satunya mungkin indikasi ya satu diantara sekian selain juga alasan ngurusin pengungsi yang jutaan itu udah susah banget luar biasa kan kita kembali ke pokok masalah setelah perang yang dilakukan oleh bersama dengan negara-negara Arab ini malah Israel menang dan menguasai beberapa wilayah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan penyerangan pada Israel saat itu nah Palestinanya itu jadi kecil banget katanya kan itu kan ibaratnya gue rugi gitu kalau tau gitu gue gak nyerang dong ya kan mendingan gue gak usah nyerang dari awal dong ya kan tapi mungkin mereka berpikir cepat atau lambat kita gak nyerang dari perspektif Palestinanya mungkin kita akan digusur juga nih mungkin mungkin kan iya betul jadi bagus mumpung dia masih kecil kita ambil nih cepat gitu kan dan momen ini momen yang sekarang ini diintipin sama dunia internasional karena ada banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat karena ini perangnya sangat menentukan perang ini sangat menentukan menang kalahnya sangat menentukan apa ini jadi misal gini kalau Hamas berhasil bertahan disitu maka ada kemungkinan Cina akan mempercepat serangan pada Taiwan oh kan gitu jadi rumusannya itu adalah kalau Palestina bisa bertahan melawan Israel yang jelas didukung sama Amerika Serikat dan ternyata Hamasnya bisa bertahan artinya Amerika Serikat gak kuat-kuat amat nih jadi kalau misalkan Cina mau mengambil alih Taiwan yang dilindungi oleh Amerika Serikat maka kita berani-berani aja lah orang disitu aja bisa dikalahin oh dia mau ukur iya ukur dan ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa Palestina kemarin itu bisa melakukan serangan dadakan di belakang di belakang intelijen-intelijen Mossadnya Israel ih berarti ini kalau gak kelar-kelar dan mungkin akan masih panjang ibaratnya ini Cina menyerang Taiwan iya itu pikirannya ke situ oh ada indikasi peran dunia 3 bisa jadi nih khawatirnya gitu kalau misalkan perang meluas makanya Amerika Serikat ngejogrogin kapal induknya disitu iya iya sebab kalau Amerika Serikat gak ada disitu Iran terlibat Jordan terlibat Lebanon terlibat dan sebagainya maka biar mereka semua tidak terlibat Amerika Serikat rajanya simpan disitu nongkrong dia disitu nongkrong disitu awas loh kalau misalkan ada yang berani disitu iya itu serem nah tapi yang tadi itu kenapa misalkan Palestina bisa ngebokong bisa nyerang Israel tanpa ketahuan sama badan intelijen karena mereka menggunakan Huawei yang buatan Cina itu jadi si Cina gila teknologi gue udah gak bisa dilihat sama Mossad sukses besar nih kira-kira siap-siap jadi nanti serangan Cina kan kalau serangan kalau perang militer itu sekarang kan tergantung pada teknologi informasi tergantung pada internet dan sebagainya kalau Huawei gak bisa dilacak karena bukan Microsoft karena bukan Google ya maka ya ya paham saya percaya diri semoga video ini juga tidak ke takedown ya saya mulai agak khawatir ini arah-aranya loh udah bagus ya kita kembali ke masalah dulu jangan bawa yang lain ya jangan bawa Cina sama Amerika kita perkecil lagi dulu ya jadi kan kita kembali ke Palestina ya ada beberapa perspektif yang mengatakan bahwa Hamas ini adalah teroris ada juga yang bilang tanpa Hamas Palestina itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang kalau dari perspektif data dan sejarahnya Hamas ini ada posisinya itu apa organisasi kah rakyat Palestina yang kemudian menjadi militer kah dulu di Mesir itu tahun 1920 kalau saya gak salah itu muncul sosok yang namanya Hasan Albana dia kemudian mendirikan sebuah organisasi namanya Al-Ihwan atau Ikhwanul Muslimin nah gerakan ini nanti pecah jadi dua ada gerakan yang moderat diantaranya diteruskan oleh Yusuf Kordowi ada gerakan yang kemudian lebih radikal yang dilanjutkan oleh Sayyid Kutub yang kemudian dihukumati di Mesir nah dari sinilah kemudian muncul sayap Hamas jadi Hamas itu dari Ikhwanul Muslimin yang ingin sebenarnya mempersatukan seluruh wilayah Muslim dalam satu persaudaraan makanya namanya Al-Ihwanul Muslimin persaudaraan seluruh kaum Muslimin nah di Palestina itu itu muncullah disitu Hamas ketika orang-orang Israel melakukan serangan begini dan begitu kemudian muncullah ada banyak sekali faksi-faksi perlawanan ada PLO lah ada apa dan sebagainya sekarang jadi Fatah nah yang Fatah itu pendekatannya itu adalah diplomasi sedangkan yang Hamas itu pendekatannya itu adalah militer kenapa Hamas melakukan pendekatan militer karena sepanjang sejarah perjanjian dengan orang Yahudi tidak pernah mereka itu sesuai dengan isi perjanjian siapa yang gak pernah sesuai Israel itu nyerang terus di update tahun-tahun dulu waktu Israel belum establish itu mereka memang sebelum tahun 1990-an lah mereka itu memang sering nyerang duluan oh jadi si Israel suka tiba-tiba nyerang gitu iya karena mereka sangat membutuhkan pemukiman Yahudi jadi mereka meminta kepada seluruh bangsa Yahudi untuk datang ke tanah yang dijanjikan Tuhan gerakan Zionisme ini karena itu maka mereka selalu membutuhkan pemukiman-pemukiman baru nah jadi udah perjanjian wilayahnya segini jangan diganggu-gugat nih ini tuh patoknya digeser lagi-dikit lagi geser lagi-dikit lagi itu faktanya itu faktanya valid itu valid nah makanya pemukiman Yahudi pada waktu itu tahun 80-an tahun 90-an itu akhirnya muncul gerakan yang namanya Intifado ini juga sebenarnya ini adalah pertimbangan strategis untuk orang Israel kalau misalkan penduduk Israel cuma segini-gini aja mereka cepat habis makanya mereka mempropagandakan seluruh orang-orang Israel di seluruh dunia itu pindah ke tanah ini biar mereka menjadi lebih kuat akhirnya kan diambil secomot demi secomot nah ini makanya semakin menegaskan bahwa kata orang Hamas ini setiap saya bikin perjanjian kita bikin perjanjian dil-dilan dilanggar lagi sama dia dilanggar lagi sama dia makanya Hamas itu punya pikiran bahwa bahasa yang paling mungkin kita lakukan atau bahasa yang mungkin bisa kita komunikasikan dengan orang-orang Yahudi ya bahasa perang kalau misalkan bahasa diplomasi ya enggak berarti kalau aku tangkap Hamas ini secara sejarahnya itu berarti bukan orang yang tidak bisa diajak kompromi dong dia muncul dia kan kalau kesannya nih kesannya kalau kita tangkap teroris itu artinya kan dia tidak bisa diajak kompromi saya kasih bocoran sedikit ya Hamas itu yang tadi saya sebut itu itu adalah salah satu anaknya ikhwanul muslimin anak ikhwanul muslimin yang lain itu ada di Indonesia bikin partai dan enggak apa-apa biasa-biasa aja jadi sebenarnya mereka itu kalau mereka menjadi tidak mengenal bahasa selain bahasa perang itu adalah karena interpretasi mereka terhadap kondisi di sana tidak mungkin lagi menggunakan bahasa diplomatik gitu nah ini kan akhirnya yang aku tangkap ada dua perspektif ya ada satu kesannya kayak dari pihak Hamas duluan nih nyerang-nyerang roket iya nah tadi aku tangkap kalau si Israel nih yang duluan nih iya iya kan ini kan kejadian terbaru berawal dari kalau di berita ada sekitar 2.500 sampai 5.000 roket yang dikirimkan oleh Hamas secara diam-diam ke wilayah Israel iya kan mengakibatkan Iron Dome nya tembus tuh katanya iya tembus beberapa masuk dan mengakibatkan kematian bahkan serangan darat berhasil menangkap beberapa tahanan nah akhirnya Israel melakukan serangan balik nih tapi katanya sebelum dia melakukan serangan balik ke daerah Gaza dia sempat mengeluarkan dulu pemberitahuan kepada rakyat sipil Palestina untuk segera mengungsi iya nah saya gak tau ini benar atau tidak benar 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 mengungsi bahkan orang-orang Israel itu sebenarnya punya SOP jadi kalau misalkan dia menghancurkan sebuah gedung itu ada bom tuh dijatuhin dulu yang kecil diatasnya duer panik berlarian baru dikasih bom yang gede oh biar orang-orang pada ngungsi biar pada ngungsi biar lari dulu itu SOP ada sempat nah cuman masalahnya gini Israel itu selalu mengatakan kepada orang-orang orang-orang Palestina mengungsi karena kalau enggak berarti perlawanan kalau perlawanan berarti hancurkan karena dalam pikiran orang-orang Israel kami tidak bisa melawan Hamas kecuali ngebersihin seluruhnya karena Hamas itu milisi milisi itu kalau keseluruhan kan masuknya genosida ya itu masalahnya jadi disini tuh gini Hamas itu milisi karena milisi itu maka dia bukan tentara reguler kan disana gak ada pemerintahan jadi gak ada ini jadi sipil sama militer itu ya itu-itu aja gitu itu orang yang sama aja nah makanya kata orang Israel coba mengungsi dulu kita lihat siapa yang ngelawan siapa yang enggak pokoknya berarti kalau enggak mengungsi kita hajar pakai roket tapi kalau misalkan eh kalau kalau gak mengungsi kita hajar kalau mengungsi ya syukur aja atau itu akan kita hancurkan berarti dia kasih waktu untuk hal itu dong kasih waktu cuman 24 jam cuman masalahnya itu adalah bahwa pendek banget ya ya pendek selain terlalu pendek siapa yang bisa mengungsi dalam waktu 24 jam dan itu untuk 2 juta orang gitu jalan tolnya udah macet dan problemnya adalah ke daerah-daerah sekitarnya mereka ditolak nih iya betul nah itu masalahnya tanah Gaza itu adalah penjara terbesar di Sulunia mau kabur kemana disuruh mengungsi kalian harus mengungsi ya mengungsinya kemana astaga makanya saya sering bilang kalau misalkan berkaitan dengan perang Israel-Palestina bagaimana cara menyikapinya perspektif yang kita gunakan atau pendekatan yang kita gunakan itu lebih penting daripada kesimpulan yang kita miliki kesimpulannya misalkan mau pro terhadap Palestina mau pro terhadap Israel yaitu urusan yang lain dan saya tidak mungkin bisa ambil tidak bisa memaksa itu itu silahkan tapi yang paling pentingnya itu adalah please kalaupun mau dukung siapapun itu gunakan logika sebaik-baiknya jangan menggunakan bias dan kita berpikir secara rasional saya kan pernah tantang nih saya pernah tantang ke netizen ke orang-orang tunjukkan sebuah tunjukkan sebuah pendekatan yang paling rasional paling rasional untuk bisa menghentikan perang saya katakan kalau seandainya semua pihak mau rasional perang selesai hari ini juga kalau mau rasional tapi kan perang ini tuh karena sentimen karena motif-motif yang gak jelas ini masalahnya adalah karena ya ada terlalu banyak kemarahan kesedihan dendam ya bayangin aja sejak tahun 48 ada berapa keluarga yang bersedih karena keluarganya dibantai saya yakin juga Palestina tidak akan terima dengan 75 tahun ya banyaknya korban di pihak mereka bahkan keluarganya pasti adalah sakit hati gak mungkin apalagi sekarang ini jumlah yang meninggal dunia dari anak-anak banyak yang menanggung dan saya juga bingung ini saya mau bicarakan tentang pelanggaran perang itu kan rumah sakit tempat ibadah itu kan kalau secara aturan perang itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk diserang gitu kan ya adalah batasan-batasan itu kalau ada batasan itu dilanggar kan secara aturan kan aturan perang itu gak berlaku gak berlaku aturan perang itu berlaku kalau misalkan negara versus negara militer versus militer aturan yang tadi itu bisa terjadi kalau misalkan negara versus negara militer versus militer oke masalahnya adalah yang hamas itu yang milisi jadi kalau misalkan aturan negara atau aturan perang tidak boleh nyerang kaum sipil siapa sipilnya di Gaza itu siapa Orang sipil punya senjata Dan bisa melakukan perlawanan Dan mereka memang melakukan perlawanan rakyat semesta Kayak orang Surabaya dulu itu Jadi Gimana caranya membedakan Antara orang sipil dengan orang militer Di Hamas itu sudah tidak bisa Karena semuanya Sudah siap mati demi mempertahankan ini Dan karena itu selama saya memiliki tenaga Mau cewek, mau anak-anak Siap aja nenteng senjata Dan karena itu maka markas mereka bisa saja Dimanapun termasuk juga di masjid Dan karena itu kalau misalkan Ada masjid kemudian dihancurkan Kata orang Israel, masjid itu dihancurkan Karena itu tempat markas Hamas Kalau misalkan tidak dihancurkan Gimana ceritanya Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat sulit Rumit benar disitu Nah, tindakan yang dilakukan oleh Israel Sekarang ini kan lebih brutal Kalau aku lihat dibandingkan beberapa serangan-serangan Jual belinya di yang sebelum-sebelumnya nih Dia sikatnya ini keras juga nih Kalau aku lihat nih Karena sekarang ada pengimbang kan Ada pengimbang, betul Ya, maksudnya Palestinanya jauh lebih kuat Hamasnya jauh lebih kuat Betul Nah, pertanyaannya adalah Hamas ini kan perlu uang ya Beli roket segala macam untuk peralatannya Kok roketnya nggak habis-habis ya? Itu disinyalir ya Disinyalir didapatnya dari Iran Dari Lebanon Disinyalir ya, diduga ya Diduga banyak Bahkan ada juga yang Amerika Serikat kemarin menuding bahwa Rusia itu terlibat disini juga Ada tudingan Amerika Serikat terhadap Rusia bahwa mereka terlibat Oke, berarti sekarang Israel melakukan penyerangan Ya kan, Palestina juga melakukan penyerangan gitu ya Dan pertahanan masing-masing Kan udah berapa tahun nih Gaza diperebutkan Kira-kira kali ini akan selesai dengan tidak direbut gasanya Atau gasanya akan kerebut nih Kalau dari secara analisa ya Analisa Guru Gembul Analisa Guru Gembul sebagai guru biasa ya Bagaimana perang ini usai? Perang ini hanya akan usai Kalau misalkan negara-negara di luar sana itu Sudah menemukan titik keseimbangan Misalkan si Cina Wah saya sudah menemukan titik Sampai sejauh mana kekuatan Amerika Serikat Amerika Serikat juga Wah saya sudah sampai setitik ini Berarti saya mengetahui sejauh mana loyalitas Inggris dan Perancis Terhadap saya Misalkan Kemudian ternyata ekonomi dunia tidak Sekarang kan ekonomi dunia tidak terlalu goncang Padahal misalkan Iran Atau negara-negara timur tengah itu Bisa aja memblokade energi yang disuplai ke Israel Tapi ternyata tidak terjadi Wah Amerika Serikat bisa terus-terusan seperti ini Tapi sampai kapan Apakah negara-negara timur tengah tetap akan membiarkan itu Atau suatu hari nanti akan memblokade Itu kan gak ada yang tahu Jadi makanya Ini berhubungan dengan kesetimbangan yang terjadi di seluruh dunia Sekarang itu kan sedang muncul brick Di dunia itu muncul brick sekarang itu Brick itu sudah siap-siap membuat mata uang sendiri Mengimbangi dolar Misalkan seperti itu Nah jadi ini tuh ngintai semuanya Jadi Israel-Palestina dalam konteks hubungan dunia internasional Itu cuma pion-pion yang dikorbankan Hanya untuk mengukur sampai sejauh mana negara-negara besar itu Siap konflik Yang menentukannya itu adalah Apakah misalkan nanti negara timur tengah berani memblokade Israel Dengan kemungkinan bahwa misalkan nanti akan terjadi Krisis energi Kemudian nanti apakah Amerika Serikat langkahnya apa terhadap krisis energi ini Apakah Rusia nanti akan melakukan serangan terhadap Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah sekitarnya Kan waktu Rusia sekarang Waktu ngelawan Ukraina juga itu kan sebenarnya dipantau Dan seluruh dunia terlibat di situ Jadi itu jadi pionnya aja tuh Ukraina itu kasihan banget Nah ini juga sama seperti itu Jadi saya gak tahu ini akhirnya seperti apa Tapi yang jelas akhir dari konflik ini Ditentukan oleh dunia yang ada di sekitarnya Bukan yang di dalam Israel-Palestina itu Ada kemungkinan bisa selesai dalam waktu dekat gak? Ini kan sekarang lagi perang nih Yang dimaksud dengan waktu dekat itu Waktu dekat itu kan kalau secara daya tangkap saya Israel akan bisa menguasai daerah Gaza Itu Kalau dari kita obrolin tadi Lewat genocide Tidak akan berani melakukan itu Jadi deadlock dong Akan deadlock Kalau misalkan tidak memilih deadlock Maka berpotensi menghasilkan perang yang jauh lebih besar Genosidanya terjadi gak? Iya bisa aja terjadi Pemusnahan Gak akan berani tetapi dalam Kalau itu terjadi perang dunia tiga gak? Kalau itu terjadi kemungkinan besar perang dunia ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!